Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan sedikit informasi tentang salah satu masjid tertua di Kalimantan Selatan. Selamat menonton. Masjid Al-Mukaromah dikutip dari Wikipedia. Masjid Al-Mukaromah atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Keramat Banuah Halat adalah salah satu masjid tertua di Kalimantan Selatan yang berada di Desa Banuah Halat Kiri, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Masjid ini berjarak sekitar 120 km dari ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Informasi umum, letak, Desa Banuah Halat, Afiliasi Agama, Islam, Kecamatan, Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Deskripsi Arsitektur, Jenis Arsitektur, Masjid, Gaya Arsitektur, Banjar, Tahun Selesai, 1840. Spesifikasi Bahan Kayu Ulin Sejarah Pembangunan Tidak diketahui pasti kapan masjid ini dibangun. Menurut sejarah, masjid yang dikeramatkan tersebut dibangun Haji Syafrullah atau yang dikenal orang terdahulu sebagai Datu Ujung. Dalam versi lain ada yang juga menyebutkan kalau masjid ini didirikan oleh Haji Mungani Salingnata pada tahun 1840. Datu Ujung ini memiliki kehebatan yang masih dikenal sampai sekarang, yaitu tiang miring. Tiang ini menjadi salah satu tiang utama di masjid tersebut. Sebagai tokoh masyarakat yang dikenal, Datu Ujung bersama masyarakat membangun masjid keramat untuk tempat ibadah masyarakat sekitar. Saat pembangunan masjid tersebut tiang-tiang masjid dicari Datu Ujung ke desa Batung, kecamatan Piani. Menurut sejarah pula, tiang-tiang itu hanya ditendang Datu Ujung dengan kesaktiannya hingga bisa dihanyutkan ke sungai dan sampai di depan masjid keramat yang berada di pinggiran sungai Tapin. Setelah masjid selesai, warga mengadakan selamatan. Saat selamatan itu ternyata ikan untuk dimakan warga kurang. Lalu Datu Ujung berpesan kepada warga untuk jangan makan dahulu sebelum ia datang karena Datu Ujung akan mengambil ikan di negara, hulu sungai selatan. Warga pun tidak percaya. Mengingat jarak antara Banuahalat dengan negara sangat jauh, mustahil kalau harus menunggu Datu Ujung kembali dalam waktu singkat. Walhasil warga pun makan duluan. Saat itulah Datu Ujung muncul dengan membawa banyak ikan. Melihat warga yang tidak mengindahkan pesannya tersebut, membuat Datu Ujung jadi marah hingga dia menghentakkan kakinya ke tanah hingga menimbulkan bekas tanah yang miring. Hingga sekarang, bekas pijakan tanah tersebut yang berada di dibagian pojok kanan masjid masih membekas. Mengeluarkan minyak Di salah satu tiang masjid, terdapat sebuah tiang yang mengeluarkan minyak. Tidak diketahui pasti kapan minyak itu keluar dan sebabnya, banyak pengunjung masjid yang takjub akan hal itu. Bahkan mereka berebut mengelus sebuah tiang berminyak itu dengan kapas, tisu hingga lembaran uang kertas. Berbagai niat dan permintaan pun mereka utarakan saat mengusap tiang itu. Sempat dibakar, masjid ini pernah dibakar oleh Belanda. Pada saat terbakar, hampir seluruh material bangunan masjid yang berada di tepian sungai itu ludes. Yang tersisa hanya satu tiang utama yang kini terus mengeluarkan minyak itu. Kemudian, pada tahun 1862 Masjid Al-Mukaromah dibangun kembali. Peristiwa unik Pada tahun 1935, saat lantai masjid ditegel dan dalam tahap akhir, datang seorang pengunjung bernama Ibu Zahra dari Balikpapan ke Masjid Keramat Banuahalat. Baru saja masuk ke masjid, tiba-tiba saja Ibu Zahra dirasuki Datu Ujung dan berkata, tolong bekas kedudukanku jangan diratakan, sebab itu menjadi ciri khas masjid ini. Tidak hanya itu, Datu Ujung juga berpesan pabila ada orang yang berziarah ke masjid ini. Biar tidak ketemu Datu tetapi masih bisa melihat sebuah tiang kayu ulin masjid yang menjadi peninggalan yang dikeramatkan sampai sekarang. Cerita lainnya, masjid ini memiliki tajau, bejana, besar sebanyak tiga buah yang berasal dari abad 10-11 dinasti Sung. Namun sekarang tersisa dua, sebab salah satunya pecah. Tajau ini pun dipercaya warga sebagai tempat memandikan bayi dan orang yang ingin sembuh dari suatu penyakit. Bahkan sudah banyak yang terbukti kebenarannya. Selain itu tajau dulunya hingga sekarang masih dipergunakan untuk berwudu bagi para jamaah. Sementara itu, kisah yang pernah terjadi di masjid ini adalah saat masjid ini pernah kehilangan sebuah jam dinding kuno yang besar, dicuri si tangan panjang, pada tahun 1975. Sehari usai jam besar tersebut dicuri. Keesokan harinya jam tersebut dikembalikan orang yang mengambilnya ke tempat semula, dan anehnya orang tersebut menjadi hilang ingatan alias gila hingga akhirnya meninggal dunia. Hingga sekarang masjid ini masih dikeramatkan. Setiap hari selalu ada saja peziarah yang datang dan membaca doa selamat di masjid ini. Bahkan, setiap datangnya Mualidu Rasul, di masjid ini digelar bayun anak massal yang pesertanya mencapai 700 orang. Tidak hanya anak tetapi orang dewasa juga. Referensi sumber 1. Banjarmasin Pos, tiang masjid di Tapin selalu keluarkan minyak. Banjarmasin Pos. Diakses pada tanggal 16 April 2010. 2. Sejarah Masjid Al-Mukaromah Banuahalat. Ali Templat Pranala Mati Radar Banjar. Diakses pada tanggal 16 April 2010. Pranala Luar. Media Indonesia. Tiang berminyak daya tarik masjid.